Ratusan siswa didik baru SMK Bumi Pala atau MIPA melakukan aksi penghijauan di kawasan Embung, Bangsari. Aksi ini dilakukan dengan menanamkan bibit pohon di sekitaran wisata alam tersebut. Kegiatan ini merupakan wujud edukasi kepedulian lingkungan di SMK MIPA. Aksi tanam dan penyerahan bibit pohon di kawasan Embung, Bangsari dilakukan pada hari Kamis sebagai kegiatan penutup fun camping SMK MIPA. Tidak kurang dari 720 bibit pohon ditanam di sekitaran kawasan Embung dan sebagian lagi diserahkan kepada masyarakat sekitar. Gerakan peduli lingkungan SMK MIPA juga dihadiri oleh staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Lingkungan Hidup Edy Cahyadi. Dalam kesempatan tersebut, staf ahli Edy Cahyadi mengatakan selain untuk mencegah terjadinya bencana alam, dengan penanaman bibit pohon ini ke depan diharapkan Temanggung menjadi lebih asri. Sehingga upaya tersebut juga untuk mendukung perkembangan wisata alam di Kabupaten Temanggung. Karena selama ini, wisata Embung, Bangsari menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di mana pengunjung dapat menikmati wisata matahari terbit dan juga dapat berkema. Ini bagus sekali kalau MPLS tidak hanya unsur dari pengenalan dari sekolah itu sudah terlampaui semuanya. Mengenal guru sudah, ruangan-ruangan di sekolah sudah, kemudian penjadwalan dari studinya itu sudah semuanya. Apa yang dibutuhkan sekolah itu sudah, ya okelah ini bisa digunakan untuk refreshing. Jadi refreshing bisa memanfaatkan spot-spot wisata yang ada di sekitar sekolah. Jadi dalam hal pembiayaan mungkin tidak begitu besar. Ini juga akan mendorong anak-anak kita, adik-adik kita, siswa-siswi dari sekolah itu mengenal dunia di luar sekolah, tetapi tetap bermanfaat bagi mereka. Dan ini juga anak-anak muda sekarang ini sangat familiar menggunakan gadgetnya, menggunakan HPnya, menggunakan media sosialnya. Jadi mereka tidak hanya mengenalkan di sekolahnya, tetapi mengenalkan lingkungannya spot-spot wisata yang akhirnya membantu masyarakat untuk lebih mengeksplore dari spot wisata yang ada di kanan kiri. Kepala Sekolah SMK Mipa Parakan Selamet Purwanto mengatakan, dengan melakukan penghijauan di Embung Bansari ini, berarti sudah turut pula memasyarakatkan Embung ini sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Temanggung. Selain itu, diharapkan juga melalui kegiatan ini dapat mendidik agar anak-anak mempunyai jiwa kepedulian terhadap alam. Satu faktornya adalah Embung Bansari ini proyek nasional, di mana ini juga merupakan aset wisata Kabupaten Temanggung. Dengan demikian, kita ikut mempopulerkan dan ikut memasyarakatkan Embung Bansari sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Temanggung. Untuk penanaman pohon itu, Pak, apa itu bentuk pembelajaran untuk siswa? Ya, penanaman pohon merupakan perdirian kita, lembaga suku pendidikan, dalam rangka untuk melestarikan sumber daya alam, di mana Temanggung ini merupakan juga daerah yang di daulunya, di daerah dikenal dengan kesejukannya. Sehingga perlu kita tambah pohon-pohon yang bisa nanti menambah sirikulasi atau oksigen segin paru di Kabupaten Temanggung. Kalau manfaatnya buat siswa sendiri atau apa? Mengenalkan bahwa kita harus bergampingan hidup dengan alam, supaya kita bisa menjaga kelestarian alam. Salah satu siswa SMK MIPA, Langgeng Wibowo, mengaku merasa senang mengikuti kegiatan penghijauan karena merasa turut ambil bagian dalam menjaga lingkungan, khususnya di kawasan Embung, Bansari. Untuk menjaga kelestarian alam supaya lebih hijau dan rimbun, serta menjadi penyimpanan air untuk menjaga bencana seperti tanah longsor dan operasi tanah. Itu saja mungkin yang saya ketahui. Acara fun camping SMK MIPA ditutup dengan meriah, dengan flash mob, dan ratusan siswa serta guru SMK MIPA menari bersama Tarian Soreng.